Pertanyaan berikutnya Pak Am, saya mau nanya Saya lihat dakwah di Youtube tentang kemunculan Dajjal Dan akan turun Nabi Isa membunuh Dajjal Saya mohon penjelasannya Ya, keterangan yang menjelaskan Nabi Isa bakal membunuh Dajjal Itu bertentangan dengan firman Allah Yang mengatakan Allah telah mewafatkan Nabi Isa Dan mengangkat ruhnya kepadaku Sekarang kalau orang sudah wafat itu Tidak dihidupkan lagi Kecuali nanti di hari kebangkitan Sekalipun dia Nabi Jadi hadis-hadis Yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun lagi Akan membunuh Dajjal Itu bertentangan dengan Al-Quran Itu namanya Do'ifun filmatan Do'if dari segi matan Jadi kan hadis itu ada dua Ada sanad, anak matan Sanad itu susunan rowi Perowi-perowinya Kalau matan itu Artinya isi dari hadis Ya kan? Begitu Nah sekarang Kalau ada konten hadis Bertentangan dengan Al-Quran Maka konten hadis itu Do'if Ya Lemah Tidak bisa dipakai Jadi sebenarnya Keterangan yang mengatakan bahwa Nabi Isa Bakal turun lagi Bakal hidup lagi Bakal membunuh babi Bakal membunuh Dajjal Itu adalah hadis yang Do'if Secara matan Kenapa? Karena jelas sekali Nabi Isa sudah wafar Inni mutawafika Warofi unka ilaya Kan itu firman Allah Wahai Isa Aku mewafatkanmu Mewafatkan kamu Mematikan kamu Warofi unka ilaya Ya Dan mengangkatmu Mengangkat rohmu Kepadaku Dan tidak ada di ayat itu Yang mengatakan bahwa Kami mengembalikannya lagi Ya Dan sunnatullahnya Semua orang mati itu Ya sudah mati Sekalipun dia Nabi Nabi yang paling mulia itu Nabi Muhammad SAW Karena khotamun nabiyin Ya Penutup para Nabi Nah penutup para Nabi Yaitu Nabi Muhammad Ya sudah wafat Ya sudah Nabi Isa itu levelnya Di bawah Nabi Muhammad Ya Kenapa Karena Nabi Muhammad itu kan Nabi untuk seluruh umat Kalau Nabi Isa itu kan Nabi untuk Bani Israel Jadi Nabi Isa itu Nabi untuk Bani Israel saja Nah sementara Nabi Muhammad Rohmatan lil'alamin Untuk seluruh alam Berarti kalau bicara tentang Kemuliaan Ya Nabi Muhammad lebih mulia Ya belia wafat Ya sudah Ya apalagi Nabi Isa Jadi sebenarnya Keterangan yang mengatakan Bahwa Nabi Isa akan turun lagi Membunuh Dajjal Itu adalah keterangan yang do'if Yang lemah Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah Inni mutawafika warofi'uka ilaya Aku wahai Isa Telah mewafatkanmu Ya Mewafatkanmu Dan Mengangkatmu Kepadaku Begitu Ya Itu Wallahu'alam bisawat Mewafatkanmu Mewafatkanmu